Di bagian depan ini ada penampakan Bapak sopir tapi pakai helm ya Kita bisa nyalain wiper untuk menggerakkan anim kipas Kipasnya bergerak Nah GPSnya hanya dari HP dan sepionnya ini lucu-lucu banget Ini di kanan dan di kiri di bagian bawahnya Ini mesinnya rusak gak ya kena air hujan Kita langsung saja masuk ke dalam Dellernya Dan itu dia garasi yang terbuka Kita akan masuk ke dalam garasi itu Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di Youtube my channel Holy Vetter Jadi teman-teman di video kali ini Aku baru saja memiliki sebuah sasis bus Yaitu sasis dengan tipe RK8 Nah jadi rencananya sasis bus ini akan aku pasangkan Dengan sebuah bodi dari karuseri Adiputro Agar menjadi sebuah bus yang utuh Jadi kita langsung saja masuk ke dalam gamenya Hino RK8 Ya buat teman-teman yang belum tahu apa itu sasis pada kendaraan Jadi sasis pada kendaraan itu adalah sebuah kerangka dan mesin Atau bagian-bagian utama pada sebuah kendaraan Tanpa bodi itu adalah sasis secara sederhananya Jadi sasis ini mau aku pasangin sebuah bodi Mungkin bodi jet bus 3 Karena yang cocok untuk RK8 ini jet bus 3 teman-teman Kalau jet bus 5 kayaknya belum support deh Masa Kita review dikit-dikit Mulai dari bagian depannya dulu Bagian depan ini ada penampakan Bapak sopir tapi pakai helm ya Mungkin karena ini di tempat terbuka ya Belum ada bodinya Jadi stay safe, stay safety tetap menjaga keselamatan Bagus Ada lampu, ada ban serep Bannya juga berfungsi normal ya teman-teman Dan ya hanya bagian kerangkanya aja Kerangka, ban dan mesinnya berada di bagian belakang ini Nah ini untuk mesin Kita bisa nyalain wiper untuk menggerakkan anim kipas Kipasnya bergerak Nah Oke Kita coba kamera 2 nya seperti ini teman-teman Nah Seperti ini kamera 2 nya Lucu sih kamera 2 nya GPS nya hanya dari HP Dan sepionnya ini Lucu-lucu banget Ini di kanan dan di kiri di bagian bawahnya Dan tangannya ini jari jemarinya tidak ada ya Hanya sebuah tangan Dan tangannya ini gak ada pergerakan It's okay, it's okay, it's okay Oke tanpa banyak basa-basi Kita langsung saja teman-teman Ke dealer Adiputro Untuk memberikan bodi pada sasis bus ini Dan karoseri Adiputro itu berada di kota Malang teman-teman ya Dan disini aku sedang berada di kota Banyuwangi Yang tidak terlalu jauh Dengan kota Malang Kita langsung saja menuju kota Malang Mungkin ini nanti hanya sampai loading map Nanti kita langsung tembus ke Kawasan Adiputro teman-teman Kita ucap bismillahirrohmanirrohim Hujan-hujan seperti ini Ada ajan Keren banget ya OBBnya ada suara ajan di busit Dan hujannya nampak deras Kita harus Pelan-pelan aja Ini aduh ini baru sasis loh Ini mesinnya rusak gak ya Kena air hujan Karena kan gak ada bodinya ya Tidak perlu dipermasalahkan Becek-becek gini Kita terabas saja teman-teman Wow petir-petir Banyak banget ya It's okay loading map Loading map Nah dari loading map Kita langsung nanti ke Kawasan Adiputro nya teman-teman Eh Aduh Waduh Ini remnya gak ada pakem-pakemnya cuy Sorry 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 Oke Kita lanjut ke Kawasan Adiputro nya Nice Ini dia teman-teman Kita sudah memasuki Kawasan kota Malang Dengan Kawasan utama Yaitu Deller Adiputro Terlihat banyak sekali kendaraan ya Nah itu dia biru-biru Sudah terlihat ya Itu adalah Deller Adiputro Nah Ini udah khas banget deh Warna birunya ini Dengan Logo kuda jingkrak Seperti Ferrari ya Oke Kita langsung saja Masuk ke dalam Deller nya Oke Sip Dan kita bawa Kedalam garasinya Teman-teman Langsung saja Kedalam garasi Dan kedalam bengkelnya Biar langsung ditangani Disini terlihat ada banyak Kendaraan-kendaraan parkir Bukan hanya bus ya Nice Sip Dan itu dia garasi yang terbuka Kita akan masuk ke dalam garasi itu Nice Ini dia garasinya Kita parkirkan dulu Teman-teman Parkirkan dengan sempurna Tidak sempurna Sip Oke Setelah kita sudah di garasi Kita lanjut Kedalam bengkelnya Teman-teman ya Untuk melakukan Penambahan bodi Pemasangan livery Dan lain-lainnya Kita bikin cakep Di dalam bengkelnya Lanjut Oke Kita sudah berada Di dalam bengkelnya Teman-teman Terlihat Mas Bayu Sedang ngecat Bodi yang Tata Tak nampak Ini Ini dia ngecat apa Ini gak ada bodi Ya Jadi disini Kita akan ubah Dari sasis Hino RK8 Kita akan tambahi Sebuah bodi Dari Jetbus 3 Nah Tipenya Tipe Jetbus 3 Teman-teman Karena hanya tipe itu Yang baru cocok Untuk RK8 Jetbus 2 juga bisa sih Tapi kan Jetbus 3 Lebih terbaru ya Dibanding Jetbus 2 Dan kalau Jetbus 5 Belum support Teman-teman Kita pilih Bodi Jetbus 5 Oke Nah ini dia Kita sudah Memasangkan bodinya Bodi Jetbus 3 Dan menggunakan Sasis yang tadi Kita pakai ya Jadi mesinnya Menggunakan mesin Dari sasis Hino RK8 Lalu lanjut Kita Ke tahap berikutnya Yaitu Pemberian Livery Atau Pengecatan ya Kita beri Livery Dan sudah Aku siapkan Livery-nya Yaitu Livery Win Spector Teman-teman Dan ini dia Oh my god Ini baru Kita tambahin Livery Belum kita tambahin Pernak-pernik Lainnya Belum setrobo Kita langsung Apply Dan kita Bayar Rp15.000 Sip Mantep Kita lanjut Ke tahap berikutnya Yaitu Pemberian Eksterior Dan ornament Ornament Lainnya Pokoknya Kita eksterior Dulu kita Setting Kita langsung Utak atik Saja Yang pertama Kita Bagian Front Bumpernya Bumper depannya Kita tambahin Winglet Winglet 1 Sudah cukup Bagus Kita tambahin Warna yang Matching Dengan Livery-nya Yaitu Warna Biru Kemudahan Biru Kemudahan Dan Birunya Yang Pas Nice Ini Pas Warnanya Matching Lanjut Di bagian Bumper Ini Tidak perlu Ini Terlalu Over Dan Lampu Sand Sand Ngalir Terus Nah Kita Beri Sirene Biru Warnanya Masih Matching Dengan Livery-nya Mantep Terus Lanjut Nah Ini Kita Kasih Kepet Juga Kepet Depan Belakang Dan Warnanya Kita Matching Dengan Karoseri Dengan Livery-nya Warnanya Kita Matching Eh Belum Aku Pencet Nah Ini Birunya Sama Nih Nice Sama Ini Juga Oke Untuk Pemberian Kepet Kita Sudah Selesai Lanjut Ke Bagian Belakangnya Eksteriornya Kita Utak Atik Juga Bagian Belakangnya Yang Pertama Untuk Plat Nomor Kita Kasih Kepet Yang Mana Ya Wow Ini Terlalu Over Terlalu Lebih Besar Daripada Abisnya Nah Ini Aja Nih Tekst Kita Hilangin Warnanya Dia Masih Matching Nice Jet Malam Terus Kita Exos Untuk Kenal Pod Kita Beri Exos 1 Kita Coba Suaranya Seperti Apa Oke Exos 1 Aja Kalau Exos 2 Dia Cuman Spock Tolong Teman Teman Enakan Exos 1 Lanjut Bumper Belakang Kita Kasih Yang Ini Aja Yang Standar Standar Aja Lampu Send Ngalir Benar Yang Ini Send Ngalir Terus Kita Kasih Spoiler Tapi Jangan Yang Inilah Spoiler Ini Terlalu Balap Terlalu Resin Kita Pake Yang Standar Standarnya Aja Nah Ini Nice Oke Untuk Bagian Eksterior Cukup Kita Lanjut Ke Bagian Ban Nah Ini Ban Perlu Kita Olah Lagi Pertama Bagian Bannya Ini Kita Kasih Nice Kasih Text Yang Ada Text Hitam Putih Putih Ini Keren Lagi Lagi Untuk Velg 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 Ini Cakep Nah Ini Cakep Teman Teman Kita Tinggal Beri Warna Yang Matching Nice Dan Untuk Belakangnya Yang Standar Masih Masuk Itu Nah Oke Cukup Bagian 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 Ini Udah Cakep Udah Masuk Lanjut Kita Bagian Strobo Nah Abannya Masukkan Biar Enggak Sama Bagusnya Beda Pelek Depan Dengan Belakang Lanjut Kita Ke Bagian Perlampuan Strobo Nah Ini Ini Yang Bikin Ganteng Bus Bus Kita Ini Adalah Sumber Keganteng Teman Oke Bagian Strobo Kita Mulai Dari Bagian Depan Pastinya Untuk Lampunya Lampu Depan Kita Kasih F3 Ini Gak Ada Malah Nice Ini Kita Coba Strobo Strobo Nah 11 Boleh Strobo 11 Dan Untuk Bagian Strobo Kacanya Kita Pilih Pilih Teman Teman Yang Masuk Wow Ini Rame Banget Ini Nah Oke Yang Ini Tinggal Warna Ijo Ini Aku Kurang Suka Ini Kalau Strobo Warna Ijo Aku Harus Ubah Ke Warna Kuning Oke Nice Ini Udah Strobo Numpuk Teman Teman Ngalir Numpuk Ngacir Udah Pokoknya Udah Paling Dan Ada Wow Ada Corong Juga Di bagian Bawah Ternyata Corong Bukan Hanya Di Atas Teman Teman Jadi Corong Kita Ini Ada Double Cor Plus Corong Bawah Satu Biji Satu Peg Lanjut Untuk Bagian Strobo Sekarang Strobo Belakang Samping Ini Gak Bisa Ya Karena Dia Memang Disettingnya Seperti Itu Nah Untuk Bagian Belakang Kita Kasih Strobo Wow Ini Strobo Buat Kepet Kolong Teman Teman Mantep Banget Ya Nice Kita Nah Ini Ini Ngalir 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 Bagus Kita Pakai Strobo Nomor Satu Dan Sip Untuk Perlampu Lampuan Sudah Cukup Teman Sudah Wah Banget Ini Oh My God Gila Ini Keren Banget Sih Lanjut Kita Ke Interior Nya Nice Ini Interior Untuk Win Spector Sudah Pasti Ada Stiker Di Bagian Kanan Di Bagian Kiri Stiker Numpuk Di Bagian Kacanya Karena Lanjut Untuk Ex Interior Sudah Lengkap Banget Sini Teman Teman Sudah Ada Pianika Kanan Kiri Sudah Ada Tombol Basuri Ada Tisu Ada Boneka Dorayaki Dan Yang Utamanya Ada Miniaturnya Teman Teman Gokil Oke Kita Kasih Kita 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 Kasih Nah Kan Jelek Teman Teman Jelek Ini Melayang Dan Bonekanya Ini Kenapa Boneka Ini Sih Kenapa Bonekanya Ini Yang Serem Gitu Kenapa Boneka Dorayaki Boneka Nobita Gitu Aduh Mendingan Gak usah Dan Untuk Ininya Juga Gak usah Teman Teman Karena Ngambang Itu Jadinya Keliatannya Ngebug Nah Nah Kita Gantungan 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 Gantungannya Yang Standar Aja Teman Yang Dora Emon Tiga Ini Shit Oke Setelah Semua Selesai Dan Clear Teman Teman Ini Sudah Selesai Semua Tinggal Kita Bayar Total Harganya 682 Rp Kena Potongan Biaya 30% Alhamdulillah Rezeki Anak Soleh Kita Bayar Dengan Potongan Biaya 30% Nice Kita Coba Keluar Dari Bengkelnya Ini Kita Coba Bawa Ke Jalanan Teman Teman Ini Pasti Wah Ini Keren Banget Sih Akhirnya Kita Sudah Keluar Dari Bengkel Dan Seperti Ini Teman Teman Tampilannya Wow Ini Belum Di Apapain Sudah Bagus Belum Lampunya Belum Ada Yang Kita Nyalain Sudah Terlihat Sangar Oke Kita Coba Kasih Lampu Kasih Nyalain Lampu Biasa Dulu Dan Lampu Sen Lampu Sen Mana Ngalir Nih Oh Ngalir Dikit Teman Temannya Dan Lanjut Kita Nyalain Strobonya Wow Wow Ini Keren Banget Teman Teman Widih Kita Coba Lihat Bagian Depannya Kita Munurin Dikit Oh My God Eh Ini Kenapa Kalingan Tembok Si What The Hell Ini Keren Banget Teman Teman Ini Keren Banget Strobonya Udah Numpuk Atas Bawah Bagian Lampu Udah Ngalir Semuanya Udah Kayak Robot Sekilas Jetbus 3 Ini Udah Kayak Robot Penampilannya Nice Nice Oke Kita Lanjut Coba Bawa Keluar Teman Teman Nah Velgnya Masuk Ya Teman Teman Velgnya Ini Masuk Walaupun Velg Belakang Ini Tadi Aku Pakai Yang Standar Tapi Bagian Depannya Aku Ubah Oke Kita Coba Bawa Keluar Dari Garasi Teman Teman Sekalian Perilisan Bis Baru Walaupun Pakai Sasis Bekas Teman Teman Tapi Tidak Masalah Ini Cuman Game Seharusnya Ini Tidak Boleh Teman Teman Kalau Memang Sasis Sudah Berkendala Sudah Berumur Oke Kita Bismillahirrohmanirrohim Keluar Dari Adiputro Dan Hasilnya Benar Memuaskan Sekali Teman Teman Suspensinya Juga Empuk Banget Kita Harus Pelan Pelan Teman Teman Harus Pelan Pelan Ini Bis Baru Bis Baru Gak Boleh Ada Kejadian Woh 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 Gak Dapet Gak Dapet Kita Jangan Jangan Ambil Resiko Oh My God Hampir Aja Spion Sip Ini Maklum Ya Teman Teman Namanya Bis Baru Kita Pastinya Ada Rasa Takut Karena Busit Ini Sudah Lebay Sudah Sedikit Ketabrak Kita Langsung Penyok Jadi Kita Harus Pelan Seperti Di Dunia Nyata Kita Ambil Kiri Kita Keluar Sip Mantep Banget Ganteng Banget Dah Ini Bis Oke Akhirnya Kita Bisa Keluar Dan Kita Perilisan Teman Teman Perilisan Bis Baru QQ Trans Inspector Sambil Nyalain Basuri Ciri Khasnya Oke Aku Nyalain Bismillahirrohmanirrohim Kita Keluar Woh 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 Ini Kenapa Sal Nabrak Sih Oh My God Ganteng Udah Cuacanya Hujan Hujan Gini Makin Realistik Teman Teman Kita Coba Lihat Bagian Interior Kalau Hujan Oh My God Oh My God Seperti Ini Coy Bagian Kacanya Ini Bener Bener Ngacir Ya Airnya Ngalir Kebawah Kita Nyalain Wipernya Dan Bagian Depannya Seperti Ini Mantep Banget Ganteng Banget Udah Oke Kita Parkirkan Di Pomp Bensin Oke Kita Pajang Disini Saja Teman Teman Karena Kita Sudah Selesai Kita Sudah Selesai Memperbaiki Menambahkan Sebuah Bodi Dari Yang Awalnya Hanya Sebuah Sasis Bus Hanya Sebuah Kerangka Dengan Mesin Sekarang Sudah Menjadi Seperti Ini Teman Teman Oh My God Coba Kalian Beri nilai Untuk Bus Ini Berapa Nilai Yang Cocok Antara 1 Sampai 100 Apakah Bus Ini Lebih Cakep Daripada Bus Maudi Kemarin Teman Teman Coba Kalian Ketik Di Kolom Komentar Oke Mungkin Videonya Segini Saja Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Video Dan Terima Kasih Juga Karena Karena Apa Ya Karena Telah Menonton Video Ini Sampai Akhir Terima Kasih Teman Teman Jangan Lupa Untuk Tinggalkan Like Comment Share Dan Subscribe Pastinya Di Channel Ini Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai 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 Sampai